Keterlibatan dua oknum TNI itu, dikatakan panglima TNI di Palembang. Keduanya saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Denpom Dam 3 Siliwangi. Jika terbukti, keduanya diberikan sanksi tegas. Dia membuat oplosan dan korbannya meninggal, nanti sanksinya adalah dalam persidangan. Kasus miras oplosan di Cicalengka menewaskan 44 warga. Polisi menetapkan empat orang tersangka, termasuk pemilik pabrik bersama istri dan dua agen miras oplosan itu.